Intro Hai guys, selamat datang kembali di video aku di mood yang malah hayati Video kali ini aku mau review pemakaian Low pH Gentle Jelly Cleanser dari Something Jadi ini dia produknya, aku udah pake selama sebulan lebih Jadi awalnya ini suami aku yang beli, dia yang coba Tapi ternyata dia tuh gak cocok sama si Low pH Gentle Jelly Cleanser ini Jadi aku yang pake, biasanya kalo suami aku gak cocok karena sayang sama produknya Jadi aku yang pakein aja Ternyata aku cocok sama si Low pH Gentle Jelly Cleanser ini Kalo suami aku kan kulitnya tuh super duper sensitif Jadi dia emang harus cari produk yang setelah suci muka itu gak ketarik Sebenernya ini tuh gak menarik kulit muka ya Cuman saat setelah pemakaian tuh masih apa ya Kalo suami aku tuh jadi gampang untuk breakout di daerah sini nih Karena kan dia tuh ada kayak jenggotnya gitu ya Jadi kalo pas saat setelah dicukur Itu tuh kayak jerawat, bukan jerawat ya beruntusan Lebih tepatnya tuh beruntusan tuh kayak gampang banget keluar Karena tuh sensitif ya kulitnya Jadi kalo pake si Low pH Gentle Jelly Cleanser ini Suami aku tuh masih merasa kayak setelah pake ini tuh Dia bikin kulitnya jadi gampang breakout gitu Kalo pake cleanser yang lain yang sama dia cocok nih sekarang nih Itu gak, jadi emang dia gak cocok sama si Low pH Gentle Jelly Cleanser ini Jadi aku yang pake, nah aku tuh cocok ya Kalo aku nih kulitnya itu sebenernya normal kombinasi ya Jadi kadang emang berminyak, kadang juga ada jerawat Yang aku suka dari something Low pH Gentle Jelly ini Dia tuh sesuai namanya Gentle ya Jadi pas saat pemakaian busanya itu emang gak terlalu banyak Cuman tuh kayaknya bersih aja kalo pake ini tuh Biasanya aku pagi hari ya saat bangun tidur Aku pake ini karena kan dia Low pH ya Jadi menyesuaikan pH di kulit kita Dan setelah dicuci muka tuh juga gak begitu ketarik Tapi bersih Jadi kan ada tuh kalo misalkan kayak setapil kan Kalo kalian tau teksturnya setapil tuh pas saat dipake kan dia gak Gak keset ya Pas saat kalian pake tuh gak keset Tapi kalo si Low pH Gentle Jelly ini dia emang agak membersihkannya tuh kayak bener-bener full bersih Jadi kayak agak keset Tapi gak keset banget yang sampai ketarik itu enggak Dan keluarnya juga dia tetep lembut kayak jaga kelembabannya gitu Tapi balik lagi di kulit masing-masingnya ada yang cocok ada yang enggak Jadi kayak aku nih cocok sama si something Low pH Gentle Jelly ini Cuman kalo sama suami aku yang kulitnya super duper sensitif Dia gak cocok sama si Low pH Gentle Jelly ini Untuk wanginya tuh dia wangi kayak wangi tea tree tapi gak yang lebay banget Dia hampir sama kayak wanginya CorRx yang Low pH Good Morning Low pH Cleanser Itu wanginya dia hampir sama ya Cuman dia gak begitu tajam dan ini emang gel Tuh Dan dia lembut banget sih kalo menurut aku Wanginya juga lembut ya gak yang begitu lebay Enggak wanginya lembut banget Wangi tea tree nya tuh kayak masih kalem gitu Dan busanya juga sebenernya gak terlalu banyak Dan pas saat Menurut aku sih ini lebih maksimal mengangkat Mengangkat minyak-minyak di wajah ya kalo menurut aku ya Karena dia emang bersih banget sih rasanya Dan fresh gitu Jadi makanya aku seneng banget ini pake Pake si something cleanser gel ini Yang Low pH ini aku pagi-pagi sih biasanya aku pake Jadi ini aku udah cuci tadi yang aku coba di tangan Dan emang ini tuh agak keset ya Tapi kesetnya tuh bukan keset yang mengangkat semua minyak di kulit Jadi emang yang bersih keset tapi bukan keset ya Apa ya Iya emang kayak bersih aja Cuman dia gak begitu lembab Tapi dia tetap menjaga kelembabannya Gimana ya Jadi kan kalo kalian pake setapil tuh kayak masih licin ya Kalo kalian cuci tuh kayak masih licin Kayak gak bersih-bersih gitu busanya Nah kalo ini tuh kayak emang bersih Kayak udah hilang gitu busanya Tapi tetap ngelembabin dan gak bikin ketarik Tapi di beberapa orang sih ya Di beberapa orang kalo aku baca review-review yang lainnya Itu ada beberapa yang merasakan masih ada sensasi ketariknya Mungkin emang di reaksinya di setiap orang beda-beda ya guys Jadi gak sama satu sama lain Jadi bisa aja kayak suami aku aja nih Dia gak cocok sensitif kulitnya Jadinya tuh dia kalo pake tuh bisa bikin jadi lebih breakout kulitnya Dan mungkin ada juga di beberapa orang kalo pas saat pake kulit tuh jadi kayak ketarik Karena emang ini sih ngebersihin sih kalo menurut aku Gak kayak yang bener-bener cleanser pas saat dipake tuh masih licin Gak ini tuh kayak emang agak keset tapi ngelembabin Dan yang aku rasain juga dia ngebantu untuk menghilangkan jerawat ya Jadi selama aku biasanya tuh kalo jerawat dateng bulan tuh suka dateng 1,2,3 lah pokoknya ada jerawat Dan itu aku selalu rajinin sih setiap pagi pake si low pH gentle jelly dari something ini Dan itu emang ngebantu untuk memudarkan jerawat aku Intinya sih aku suka ya sama low pH gentle jelly ini Karena emang dia menurut aku gentle dan ya itu bedanya tuh dia emang berasa bersih banget Setelah aku pake ini gak kayak setapil kan Kalo aku pake tuh kayak aduh busanya kayak gak hilang-hilang gitu Karena licin banget Tapi kalo ini tuh busanya tuh berasa kayak bersih banget Fresh dan juga tetep ngelembabin Tapi yang pastinya aku sih setengah pake cleanser apapun itu Pasti aku akan pake moisturizer lagi Jadi bener-bener untuk mengunci kelembabannya Jangan gak mentang-mentang cleansernya itu lembab Jadi kalian gak pake moisturizer apapun lagi Jadi itu gak ya guys Jangan kayak gitu ya karena itu salah ya Dan untuk harganya juga dia gak terlalu mahal ya menurut aku Dan ini tuh 100ml Kalo menurut aku 100ml ini dipake dikit aja juga udah cukup ya Pake tekes-tetes segini nih Segini Secuci muka Pas saat cuci muka ya Pake segini aja juga udah cukup Dan itu udah cukup sebulan lebih sih kalo menurut aku Jadi 100ml dengan harga Aku lupa harga berapa ntar aku akan taro di bawah Dengan harga segitu menurut aku worth it lah Untuk low pH gentle jelly cleanser yang emang gentle Sesuai dengan namanya gentle Kembali lagi seperti yang aku bilang Cocok-cocokan ya Jadinya kalo kalian mau coba ya Kalian bisa cobain dulu Aku juga gak tau sih ada yang kemasan kecilnya apa enggak Tapi setelah aku sih ini yang 100ml aja Jadi kalo kalian mau coba Kalian bisa coba dulu ya Karena emang di setiap orang itu beda-beda sih Indinya reaksinya Gak semua yang gentle Gak semua yang herbal Gak semua yang alami itu Bisa cocok di semua orang Jadi emang intinya kita harus coba sendiri sih Jadi segitu dulu video dari aku Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa di like Kalo kalian ada pertanyaan jangan lupa di kolom komentar Dan jangan lupa juga di subscribe Dan aktifkan mail Biar kalian gak ketinggalan videoku selanjutnya See you on my next video Bye Bye